Kembali menurut saya semua saluran resmi silahkan digunakan bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau menderita kerugian ya. Teman-teman bisa melihat bahwa tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup mempengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan. Tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi. Kami tetap yakin atas profesionalitas penyidik-penyidik kami. Kalau dibilang terganggu itu berarti terhambat atau merintangi? Itu akan didalami kalau seandainya memang ada alat bukti perintangan tersebut tentunya akan ditindaklanjuti. Mas, kan sudah diprotes nih penyidikan bareng itu. Nah masalahnya, eh yang ditanyakan adalah apakah penyidik sudah menganalisis handphone dan catatan yang disita terkait dengan kasus arugmasi kini? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu masuk materi penyidikan, jadi kita sama-sama tunggu. Boleh, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.